Hari ini hari terakhir kita ada di Ipoh Sekarang kita lagi beres-beres Mau check out dari hotel Habis itu kita heading ke Stasiun kereta ya Kita mau ke KL Itu another 2 hours lagi ke KL 2 atau 3 jam sih? 2 jam tadi ya Mudah-mudahan sih gak transit-transit Gak tau kenapa tapi leher kurang Pengorokan gue kayak sakit banget Kenapa ya? Pengorokan gue sakit Kayak Kayak kurang minum tau gak sih Kita setelah lagi nunggu nomor Kita nomor 269 Sekarang baru 263 Berarti masih ada 6 orang lagi Sekarang dia sekali panggil 2 orang Satu ntar lagi kita Hmm 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 suka O Tidak Dihanna malai karena mungkin dimasaknya kayak bal air gitu jadi gak bisa bilang ini tekstur aslinya penting gak sih kayak cuma enak gurihnya, berasak enak sama indomie dimana? beda sih ada enaknya sendiri jadi indomie ada enaknya sendiri jadi kalau misalnya kalian on budget banget mungkin the first option itu kalau gue denger-dengar dari orang plus itu malah lebih murah daripada kereta yang paling mahal itu kalau lo orang naik mobil kesini kayak pakai sokel priadi itu lebih mahal kereta in the middle kereta itu harganya tadi kita dapat cuma 36 ringgit per orang berarti 2 orang 72 ringgit dan keretanya juga gak ada delay-delaynya dan bagus dan per AC malah dan ini malah dingin ya sekarang kita udah ada di cal central depannya dan sekarang kita lagi nyari krep dari sini ke apartemen itu kurang lebih sekitar 10 ringgit oke jadi inilah tempat tinggal kita di Kiel ini sebenarnya kita sewanya 1 unit si apartemen ya ada kulkas, ada kompor, ada microwave, ada poster mumpung gue masih inget ya gue mau kasih lihat lo kamar kecilnya kita dapet masih cuci so kalau misalnya kalian rumah tanahnya stay agak lama kalian bisa cuci baju juga disini toiletnya seperti ini sinknya seperti ini disini juga ada colokan kalau misalnya kalian butuh buat shaving this is the favorite part yeah bath tub terus showernya ada shower headnya seperti ini ini what is that? ini buat jemur baju dan dia connecting door jadi kalau misalnya malem lu mau ke WC dari kamar tidur lu juga langsung bisa ini light lamp ini tempat buat make up terus ini ada blinds jadi ya lumayan aman lah barangnya bisa ngintip dari luar air conditioning ada satu ada kipas angin juga dan di luar kamar ini juga ada satu lagi at home so you're good dan ada satu kipas lagi datang udah digembok kayak gini gak tau kenapa di dalamnya ada mayat kita gak tau di atas kosong biasanya kita dapat fasilitas sama tempat kitas terus ini tuh ada di tengah-tengah pusat kotor jadi katanya dekat kemana-mana gua kayak sedikit bintang tekan tapi tetep harus jalan sih coba di tengah-tengah dulu maka sepatnya datang tayangan luar ini halo halo kita satu 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 di Nah, gue sebenarnya kalau review-review makanan kayak gini ya, gue makan kan kenyang gitu ya, gue jadi gak bisa makan banyak gitu loh. Dan mereka itu kasih lihat pembuatannya itu di depan mata kalian. Jadi, setelah restoran berani ngasih kayak gitu, berarti dia yakin kalau proses pembuatannya itu sangat bersih. Dan, ownernya langsung ada di sini buat ngawasin karyawannya. Di sini gue lihat ada dua orang karyawan buat bikin kayak udon ya, udon atau mie-nya mereka gitu kan. Jadi, mereka itu bener-bener bersih banget orangnya. Oh, bener-bener sih rasanya enak juga lah. Jadi, makanannya udah jadi, dan kita disuruh ambil di situ. Gue gak tau, is this a Japanese thing? Makanya, istri gue sekarang lagi ke situ buat ngambil makanannya. Jadi, lihat-lihat nggak sih kelihatannya? Tuh. Oke, jadi menu pertama kita itu udon dipakein tempura. Ehm, mau gak tau namanya apa. Wanginya udah... Namanya udon kary ini ya. Yang pesan lu gak tau lah, ya udon kary ya ini ya. Kuahnya dulu. Enak. Udonnya lumayan banyak juga nih. Gimana rasanya? Enak. Enak. Kentel banget loh ini kuahnya. Kayak dikasih sagu ini. Tuh, kayaknya. Tekstur mie-nya juga, ehm, enak. Bukan mie, sorry. Udon. Enak. Terus, ini kelihatan banget nih. Ehm, apa namanya? Biginannya fresh banget. Jadi, ehm, bukan kayak mie yang di stok, ditaruh di kulkas, tau kan? Kayak gitu kan? Ini bener-bener fresh banget. Itu gak dipake, gimana ya? Gimana aja? Gak masalah. Cabe sama daun bawang juga. Oke lah, keremesannya oke. Gak ada rasa yang gimana banget. Ini kayaknya keremesannya mungkin dari hasil gorengan tempura gini. Ehm, seasoning-nya itu netral. Jadi, lo bisa ngerasain udangnya, lo bisa ngerasain lah ada sedikit rasa asin. Terus, kulitnya masih garing. Surprising nih, kan? Ini satu batu ya. Satu batu ya. Tau malam. Ini buntutnya bisa dimakan gak sih? Serius, tempura buntutnya bisa dimakan. Dulu yang mencantin gue dulu ya. Tau malam. Nah, chicken curry. Ini yang merah-merah ini apa ya? Ntar, jangan kasih tau gue. Gue penasaran nih. Apa wortel? Apa daging salmon? Apa semangka? Tapi kalau dilihat, ini kayak cabai. Tapi bukan cabai. Ini cabai apa? Asem. Eh, bukan asem tadi. Ini gak asem. Ini kayak kulit buah. Serius kayak kulit buah. Apel wortel ya? Apel wortel. Asem. Ini krius-krius. Kayak sayur. Oh, ini jahe. Ini jahe deh. Jahe bukan. Belum ngomong, jahenya gak berasa. Lebih kayak asem. Kayak jahe diacarin kali ya. Jahe. Hah? Ada gak sih jahe diacarin? Cobain deh, cobain deh. Cuma ngomong jahe jadi gue baru mikir, oh ya jahe ya ini ya. Nice sense kalau lu ngomong jahe ada dikit. Dikit, dikit banget berasa jahe. Dikit banget. Jahe. Bener jahe ya? Gue pikir kayak wortel. Tapi kalau asem-asem. Kayak asal. Jahe ini. Objektifnya ada jahe. Oke. Ini ada norinya di atas dikit. Oke. Oke. Nasinya dibumbuin ini. Atau dari nori ya. Bumbunya ya rasanya ya. Tapi dibumbuin nih bunganya. Enak. Enak. Dagingnya sekarang. Dagingnya. Panas. Masih panas banget kayak baru digoreng. Tapi dagingnya lembut. Dagingnya lembut. Gampang digigit. Enggak. Ini dibegitu masuk mulut. Dia langsung hancur. Udah gak udangnya? Atau kering? Em.. Susah ya milihnya ya. Ini keliatannya agak wajar. Udonnya keliatannya agak gak begitu wajar. Jadi kalo gua pilih. Mungkin gua pilih udang. Thank you very much. Your food is very good. I like it. Thank you. Thank you. Good. Good. I think our safe food will be nice. Gua pengen main-main kesono. Cari makanan apa yang enak disitu. Sorry gua agak distracted. Tiba-tiba ada yang nyanyi di pinggir jalan. Ya. Lu liat. Makanannya semuanya nih. Di sini nih. Ya kan. Dan di sini bener-bener mereka bikin. Jadi ini mie dibikin dari tangan. Pake tangan. Ini kayak jalan pasar ya. Kalo lu orang bener-bener pecinta makanan. Lu orang mesti liat ke sini. Ya kan. Ini rame banget. Makanannya juga aneh-aneh. Lu pengen sangkom di. Setelah panjangnya dessert. Sentuh api. Diori eping air. Pini yang udah raka. Oh ada chestnut. Buah berangan. Gua dari dulu senggirah chestnut itu jengkol tau gak sih. Ternyata bukan jengkol ya. Chestnut itu buah berangan. Pegel juga Jack ya. Ngangkat kamera kayak gini ya. Parah banget. Gimana ini? Ini kalo orang liat kesini. Rosak kayak dia. Rosak kayak dia. Rosak kayak dia. Jadi di belakang situ ada fried durian ya. Ini potato skin. This is the skin right? No skin. No skin. Chips. Oh it's the chips. Ripik. Okay but it looks great. Coba aja. Ini kalo kita tunggu. Dia jadi lembek gak? Jadi lembek gak? Tiga kali. Tiga hari bisa. Tiga hari baru dia jadi lembek ya? Gak manis doang ada asin-asinnya. Iya. Iya. Dia rasanya kayak keripik ubi gitu maksudnya. Itu ubi ya? Ubi. Itu tentu loh. Kayak bola ubi. Ice cream. Oh. Udah jadi. Oke. Jadi lu dapet ice cream ini kayaknya tiga scoops. Atas, bawah, tengah ada satu lagi. And then ada wafelnya. Sendoknya lu bisa ambil disini. Dia kasih lu sendoknya kayak gini. Dan disini udah bisa gak menu toppingannya. Guys. So we'll go with. So I think kita belum pernah coba. Ya. Kayak gua gak pernah makan ice cream pake coconut flakes. Jadi ya kita coba ice cream pake coconut flakes. Enak. Enak. Ice creamnya gak begitu flavorful ya. Cuman emang dia mungkin sengaja dibikin kayak gini. Karena dia kasih kita toppingannya free tadi semuanya. Ya. Jadi mungkin toppingannya itu buat compensenya terasa ice cream ya. Yang kedua ice creamnya juga gak butuh creamy. Jadi kalo lu makan mungkin gak butuh emang. Ya kan terus gak bikin kayak protok bloated. Karena kalo lu makan ice creamnya creamy kan protok yang bloated banget kan. Ini singkat sih. Aman-aman aja. Buat gua ini lumayan enak sih ini. Dan yuk. Dan buat cowok-cowok yang masih jomblo ya. Cewe di Malaysia cakep-cakep. Gue gak bercanda. Jadi lu kalo dateng kesini buat cuci mata juga boleh. Jadi disini kita udah dateng 3 piece chicken wing yang gue beli di hander ini. Jujur kita pas lewat kok pake siupi buat wangi banget ya kan. Kita penasaran. Akhirnya kita beli. Sekarang saatnya kita cobain. Dia datengnya seperti ini. Ini 3 potong ada polishing papernya. Jadi ini buat serap minyak. I'm gonna go with. Oh shit. Panas banget. Dia lebih cenderung ke manis. Tapi gak terlalu manis. Dari bumbu kecapnya doang ya. Atau mungkin cuma kecap manisnya doang gue makan ya. Panas. Emang panas banget. Dan dia agak pedas sih. Agak pedas. Agak pedas. Tapi gak parah. Gue masih bisa makan. Dari kagian kalo lo makan daging ya. Ini makanan kenyang. Tapi gue tau gak sih. Nenek gue dulu bilang kayak gini ya. Orang kalo bisa makan ayam. Yang diincer itu selalu sayam. Itu nenek gue yang bilang. Tapi sayamnya itu. Katanya komposisinya itu paling bagus. Ada lemaknya juga. Terus ada seratnya juga. Kalo kayak paha bawah. Drumstick itu kan cuma basicnya lemak. Paha bawah. T Menurut lo kalo makan sayap ayam bahas ? Enggak. Kenapa ya ? emang ada yang bilang bahaya? katanya bekas suntikan gue dulu pernah nanya sama teman gue bener gak sih ayam itu disuntik? ada yang bilang katanya suntikan hormon tapi ternyata enggak jadi mereka itu peternak ayam, mereka nyuntik ayamnya betul tapi mereka suntik itu cuma sekedar gak kayak semacam vitamin supaya ayamnya gak sakit karena konon katanya kalau ayam itu satu sakit, satu mati gak ketahuan, karena kan biasanya peternakan itu ada puluhan ribu ayam itu sakit mati gak ketahuan, itu naik banyak ke satu kandang jadi daripada mereka resikoin itu mereka suntik ayamnya dan biasanya peternakan ayam itu itu jauh lebih bersih daripada apa yang kita pikirin enak ini, enak mungkin gue tadi makan terlalu banyak kali ya kiri kanan ya jadi udah kenyang gue enak enak terima kasih terima kasih ini sangat bagus, kalian harus mencoba ini dan mereka juga memiliki dessert tapi kita gak sempet coba kan gurian goreng katanya disini enak banget jadi kayak orang-orang jadi pasti beli guriannya dia jadi disini ada masem-macem juga ini juga cumi ini ya ini cumi i think i don't know about this ini kayak fishkin mungkin ada ayam juga ada french fries ada nugget ada sosis ada ini apa nih ini durian kali ya oh, banana durian goreng pertama, gimana rasanya? panas ya? panas ya? guys ini kayak ditepungin duriannya terus apa namanya? galamnya itu kayak bener-bener durian tuh yang creamy banget tuh kayak keliatan gak? panas ya? panas ya? panas ya berapa nih? sebelumnya tiga berarti 35 ribu dapet tiga panas ya selamat menikmati